Nah di tradisi Hindu sebelum masuk maghrib di arah ini sumurup menjelang matahari hilang dia mesti melakukan panca makara puja ya berarti ngerti ini ada sesuatu di rentan waktu ini makanya biar maghrib beduk-beduk ke jemut itu karena ritmo kita sedang tidak bagus karena alamnya juga radiasinya sedang tidak bagus kualitasnya merendah jaga ini kena malapetaka atau kelalaian itu karena sistem yang mengalami penurunan fungsi jadi waktu waktu itu makanya ileng larut waktu itu tanggap sasmi taneng jagad itu oke 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 masnya gimana tidak pas kondisi ya jadi kita juga harus ngerti ya duduknya begini karena tubuh kita itu dipengaruhi oleh bioritmik jagad kita alam itu diringkes menjadi dua rino wengi ya siang malam gelap terang itu bukan suatu bagian dikotomi bahwa yang gelap itu buruk yang terang itu baik jadi podoh cuma kita tahu saat kondisi gelap saat kondisi malam tubuh itu melepaskan beberapa hormon yang dibutuhkan di waktu itu pelepasan hormon di jagad raya itu berkaitan dengan perubahan struktur cakra jagad raya jagadnya dua cakra ya urib waya wakidewini yang dua sel itu melakukan pelepasan untuk pembaharuan untuk restorasi untuk penataan ulang itu saat kondisi siklus menggelap saat kondisi dia gelap makanya Rasulullah ngajar ini jadikan turun matani lampu biar seger nengawak karena untuk membantu pelepasan hormon yang dibutuhkan oleh tubuh seperti melatonin ya pasokresin tadi itu terus dilakukan makanya di saat itu wang zaman biaya ini turut gua turut gunung itu gak boleh demit ngebleng di juru kamar baru ini gak mencari demit di arah ini pati geni itu mematikan seluruh sinar untuk membantu sistem dalam tubuh itu agar maksimal kinerjanya jadi dibuang dulu pemahaman kelenek ini dibuang dulu kita ganti elaborasi yang cerdas agar generasi muda itu gak ninggal keajaran ini nanti cara kita masih menggunakan cara yang lama hilang generasi muda target kita karena kita masih panjang target kita masih panjang estafet peradaban estafet urib nah ketika nanti buang biaya yang gua yang petengan dan lain sebagainya melakukan itu tubuh itu mengalami titik maksimal karena ngerti ngerti hormon itu dilepaskan di waktu itu makanya gulik pengetahuan atau gulik kawaruh itu pentingnya seperti ini biaya ngerti navigasi kenapa masuk gunung kenapa yang juru kamar ngebleng dipateni lampunya pati geni yang juru cungkup kuburan 40 hari 40 hari itu kenapa ya karena leluhur itu mengenali itu sebelum sains modern menemukan apa yang sekarang terjadi ini jadi jaman biaya akhirnya dibilang begini yang wayah rino itu berarti makaryo karena aktivitas pikiran hormon yang dikaitkan dengan aktivitas pikiran atau aktif berkaitan dengan paras simpatik apa syarab simpatik itu aktif siang hari yang bengi paras simpatis res saat res itu tubuh nandani makanya orang jaman biaya yang bengi kuih jumaneng atau topo yang awan makaryo jadi tidak balik jangan dibalik balik cuma orang terlalu religius aliran spiritualis awan barang ya mas media topo hidup ini orang mbak isa ini tujuannya dakwah kehidupan jalani laku yang awan ini akan nguripi yang bengi ngurip-nguripi nah ini harus ditukar-tukar kecuali jenengan milih untuk menjadi wanaprasto awan bunyi ini gunung ngebleng seudino seperti milarepa itu milarepa itu stress dari hidupnya dia pergi ke tibet bertapa 20 tahun juru gua sampai tangannya menembus jejaknya itu akhirnya dia menjadi ditahbiskan menjadi biksu diatas rata-rata bodhisattva itu milarepa ada kan baca tuh sejarah milarepa dan milarepa juga banyak menginisiasi keilmuan-keilmuan di nusantara itu kira-kira nah di tibet ini membawa pengaruh aliran ke nusantara namanya bayrawa tantra aliran sing ekstrim itu mungkin jadi mungkin lebih cocoknya waktunya dalu sebelum tidur titik maksimal dari ritme tubuh terbagus itu jam 12 malam ya sampai subuh mungkin dalam tradisi muslim pun pas sholat subuh untuk menjemput titik itu karena di saat titik-titik itulah semesta itu selaras dengan jagad alit podo cakra ini podo mengalami pembukaan dan proses high level system cuma karena kita punya free will awak di kehendak orang orang yang sesuai kan dengan itu berarti awal Dewi itu dua karep yang karepnya Dewi orang melu karepnya urip kita dari kehidupan itu mesti out kita itu kan dua karep podo kalau karepnya urip dihargai kehendak darah sepirma itu dua karep untuk menjadi janin janin dua karep untuk menjadi jabang bayi jabang bayi dua karep terus sampai jenang ini dua karep lainnya ini ini yang harus dielaborasi ini yang harus dioncai lagi jadi ini meditasi jauh Dewi mengerti keluarganya orang-orang ini kamu itu ngapain itu sesat itu musyrik ya karena itu berhubungan dengan kedirianmu itu berhubungan dengan wadi kalau di sini kepasihan dari pasangannya itu yang itu makanya itu cedas terus tadi kemarin saya bilang jaga pokoknya kondisi sadar terhubung dari gusti dari saya Siti Jinar ini orang perlu diboyong dengan ibadah dengan diri itu masalahnya dengan lampu merah dengan motor S.M.D itu itu kan orang ngaku Toto Kromo itu karena Toto Kromo itu baju butuh pakaian makanya kita bukuh sandangan jangan kita menggunakan paham freedom hidup itu bebas ngawur benarnya dewi merdika sih bener ini merdika itu ngempan papan kapan ngerti ngaku sandangan kapan ngerti ngomong makanya yang dipakai orang Jawa itu among kinemongan ngalah kita ngale seperti mengaplok jadi ngemong ngemong kinemongan nah kita juga harus koreksi bedanya orang timur dan orang barat orang barat menggunakan spiritual itu sebagai paham kebebasan kalau orang timur adalah kamardikan jadi among kinemongan mergong ngerti ajining rogo yang busono kalau anda mengira yuk kita itu harus bebas kita itu harus menerima posisi bebas yuk coba kue udau yang jeromol yang pasar hilang kumandangnya nanti karena sang Tuhan pun butuh pakaian yang dinamakan tajali tubuh manusia untuk bisa ngajini untuk bisa dipahami oleh dunia nah sekarang anda itu berpakaian agar anda menjaga kestabilan karena jangan telanjang kebenaran itu tidak harus ditelanjangkan tapi ditutup nganggu kebijaksanaan gitu loh itu maksudnya begitu ya jadi nek dalung anda bisa melakukan itu sebelum tidur atau setelah bangun tidur minimal sebelum matahari terbit karena saat matahari terbit itu ritme tubuh sudah berganti ya ritme tubuh sudah berganti saat matahari menjelang terbit ritme tubuh itu berganti dimulai dari anda mulai ngepup pagi hari terus itu ritme pertukaran gua reget setelah gua reget aspeknya berkaitan dengan otak full untuk mikir untuk apa makanya pagi hari ini api sekolah ini esok apa ini esok untuk itu menyerap itu ya mungkin ada pertanyaan lagi ini ini mau saya praktekkan karena masih ada pertanyaan tak jawab dulu teknisnya heheheheh eh gak betah ya gitu ini ram itu aduh-aduh ini kok itu ada lagi secara teknis dulu ya nanti praktek nafasnya kasih tau oke nah kalo tangi ewe akunya kesiangan terus gimana bu itu tuh aku hahaha 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 berarti anda memilih untuk sebelum tidur nah ngerti aku bablas gitu loh mas pilih sebelum tidur makanya kan wajangannya sunan kalijaga itu sunan bunang terhadap sunan kalijaga itu diberi diatas maghrib 10 12 subuh itu ritmenya karena kanjeng sunan ngerti untuk menginisiasi sesuatu itu butuh energi nah maghrib tidak boleh karena ultravioletnya tinggi itu berbahaya sekali makanya maghrib itu roleh metau ketika kanjirnya bisa menandai sebenarnya ibadah umat muslim itu menandai titik-titik tertentu sebenarnya sholat itu makanya ada lima kali menurut saya menurut ahli fikir saya tidak tahu tapi menurut saya itu begitu sebenarnya sudah terdas menandai titik-titik tertentu karena gak ditandai uangnya gak eling di saat ritme-ritme itu tuh gak eling itu ada kesempatan luar biasa sebenarnya atau ada sesuatu yang memang harus ditahan dan dilepaskan ya itu ya ada lagi nah di tradisi Hindu sebelum masuk maghrib di arah ini sumurup surup itu menjelang matahari hilang dia mesti melakukan panca makara puja ya berarti ngerti ini ada sesuatu di rentan waktu ini makanya biar makanya biar makanya beduk-beduk karena ritme kita sedang tidak bagus karena alamnya juga radiasinya sedang tidak bagus kualitasnya merendah jaga ini kena malapetaka atau kelalean itu karena sistem yang mengalami penurunan fungsi ya di waktu waktu itu makanya eling lamus wadu itu tanggap sasmi taneng jagad itu itu maksudnya oke ada lagi yang teknis oke cuman gini mau nanyain mungkin ini bisa nanti yang kurang paham kenapa ini oke oke masingnya tujuan nya kita akan lihat sama terutama 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 manusia itu mencapai ketarap namanya sangkan paraning dumadi nah untuk beberapa waktu untuk sampai sekarang ini ya semenjak saya memilih untuk terus mengeksplorasi menjadi mistikus ya orang menjadi mistikus gaya menjadi mistikus jadi wongranggenah kan gitu jadi orang yang tidak jelas saya menemukan beberapa instrumen tertentu untuk mencapai sangkan paraning dumadi yang ditemukan oleh lelugur nusantara satu menggunakan aksara Kaman Dalu ini atau Daksasara atau menggunakan tantra aksara kedua menggunakan kundal ini itu jalan sebenarnya kundal ini ketiga menggunakan kekuatan sedulur papa tapi ketika ini semua di eksplorasi semuanya saling terhubung cuma beda software anda mau pakai linux, masintos, windows mau pakai apa nah sekarang eksplorasi aja karena ini jadikan pengetahuan saja nak nganggung windows lebih oke sesuai dengan kapasitas anda karena anda tidak begitu berurusan dengan administrasi kantor yang sangat saklet nganggung windows lah misalnya gitu ya nak rodok high level karena anda pembisnis yang gaya masintos atau linux gitu aja sebenernya jadi ini merasa jadikan wih kurang memuaskan gak ganti software lagi tapi pastikan anda menuju kualitas sesuai desain karma anda jadi disesuai ini wadah ini diwi-dwi oh rasah rasah membandingkan bahwa software atau ilmunya itu lebih keren kita memakai itu tapi kita malah gak mudeng percuma anak tujuannya tekonggon bukan jalannya yang kita perdebatkan ngerti ya gitu aja sebenernya iya itu sebenernya aspek keilmuan saja ya tadi bedanya itu windows linux apa masintos itu aja kalau tata caranya saja yang berbeda ini disebut ngilmu gitu kan ngilmu atau kawruh lah tujuannya untuk sampai kesana ngilmu itu digunakan untuk hana tepi lagu agar kita sampai kepada lelakon lelakon itu tujuan akhir berarti kalau di Jawa itu urut ya ada laku lakon lelakon jadi yang dikasih ini adalah laku atau ilmu keilmuan tools instrument software nah nanti prakteknya disebut lakon nah setelah dilakon ini dilelakon tujuan akhir gitu aja kebetulan Nekomone Arab mengembangkan itu sebagai perspektif pengayaan kasana dan cakrawala ya semoga saya selalu berganti-ganti untuk memberikan pemahaman seperti ini cuma kan dibedai karena tidak bisa langsung bareng ngilmu ini ditempuh dulu itu lah lama sekali saya mendapatkan dan mengumpulkan ini terus digairong dino dan tiri pres itu si gendeng aku dewe maksudnya tegasnya gendeng itu pilih ini itu sementara saya sendiri prosesnya panjang yawes lah secara keilmuannya tak kasih tak sederhanakan tak bahasakan secara mudah tak pilih ini kejendengan secara ilmu dan bermanfaat ibaratnya buh terlepas nanti dengan ngelakoni opora sepenting wiji ini tak sebar gini tukul opora bukan urusan saya urusan sih ngelakoni hehehe jadi aku ini nyebar bibit saja disebarki nanti tukul orangnya tumbuh tidaknya ya tergantung kembali ke anda bahasa kerennya ben manut kersaneng gusti gusti ini wakeh ini hahaha ya itu bu ya mungkin saya mengadakan lagi pas kundal ini mau beda ya itu sampai jumpa ya 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 Terima kasih telah menonton!